Di suatu hari yang cerah, di saat semua orang melakukan aktivitas paginya, terdapat seorang bocil yang senang melakukan banyak hal. Dia merupakan salah satu petani yang terkenal dengan... Eh... Weh... Dia tinggal di suatu desa yang bernama Ujang. Desa tersebut sering terjadi bencana. Maka dari itu, ia suka melakukan hal yang baru untuk menjaga lingkungan desanya tersebut. Bocil tersebut merupakan orang yang termasuk morning person. Oi... Ya, dia termasuk orang yang morning person. Di pagi, ia memberi makan peliharaannya. Seperti salah satunya, ia memiliki kucing yang ia sayangi. King sukanya dengan kucing, ia memiliki banyak koleksi jenis kucing. Ia juga memiliki hobi memancing. Karena ayahnya dulu sering mengajaknya untuk pergi memancing. Ya, walau pada akhirnya, bucet tersebut tidak mendapatkan satupun ikan. Ia juga suka melatih kudanya. Yang bernama Ridwan. Ridwan dulunya merupakan kuda yang sering mengikuti perlombaan. Namun, ya... Gak ada yang menang. Bocil tersebut dan kudanya senang berkeliling menjelajahi desa. Namun sepertinya, kali ini ada yang berbeda. Ia bertemu dengan suatu peti yang kelihatannya sangat misterius. Karena rasa penasarannya yang tinggi, Ia mencoba untuk mendekati peti tersebut bersama si Ridwan. Dengan perlahan, ia mencoba untuk mendekati peti tersebut. Langkah demi langkah, ia semakin dekat dengan peti tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia pun mencoba untuk membuka peti tersebut. Jadi, di video kali ini, kita bakal membahas gimana sih cara membuat tab seperti di Viva SMP yang terbaru, oke? Dan tanpa banyak basah-basah lagi, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, jadi pertama, kita akan membicarakan tentang apa sih bahan yang kita perlukan untuk tutorial kali ini. Oke, yang pertama itu adalah plugin tab, oke? Kalian terserah mau pakai plugin tab yang apapun, karena metode ini tuh fleksibel, oke? Bisa pakai plugin tab apapun. Yang jelas itu PC, oke? Ya, yang support, oke? Kedua, itu placeholder. Yap, kalian bisa tinggal download aja placeholder di Google, itu ada. Kalian tinggal downloadin aja di sana, itu free, oke? Free. Yang ketiga, itu adalah logonya, oke? Atau gambar yang kalian ingin letak di tab, oke? Jadi, kalian siapin juga. Dan perlu diingat kalau misalnya logo ini tuh ukuran itu maksimal itu 256x256. Ya, maksimalnya segitu, oke? Oke, kita bakal lanjut ke tahap yang kedua itu adalah, ya, langkah-langkahnya. Jadi, langsung saja kita ke tutorialnya, oke? Oke, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah, ya, siapin dulu logonya, seperti yang aku bilang tadi. Dan di sini, kalian bisa lihat, aku udah nyiapin sebuah logo. Ini dia dudul yang akan menjadi logo kita di video kali ini, oke? Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, ini ukurannya akan lebih dari yang aku bilang nih, 256x256. Jadi, mari kita coba ubah dulu, supaya bisa ya, supaya work. Jadi, kita bakal coba edit ya. Oke, di sini aku udah siap untuk nge-edit fotonya. Dan, oh ya, di sini ada satu hal yang lupa aku ngasih tau ya. Kalian tuh, kalau misalnya logo-nya tuh usahain bentuknya tuh PNG, oke? Ya, aku nggak tau kenapa sih. Yang jelas aku udah coba beberapa kali tuh, kalau misalnya selain PNG ya, itu kayak nggak work ya. Jadi, yaudah. Di sini dia, logo kita kali ini adalah dudul, oke? Dudul. Langkah selanjutnya adalah, nanti aku bakal kasih sebuah template ya. Ini dia templatenya. Nanti aku bakal kasih link di deskripsi, jadi kalian jangan lupa nge-cek deskripsi, oke adik-adik ya. Aku tau, kalian pasti tuh jarang nge-cek deskripsi. Kita ke bagian aset, terus ke bagian... Ah, ke bagian along. Terus ke bagian tekstur. Terus ke bagian font. Di sini, kalian bisa letak lah image atau logo yang mau kalian pasang, oke? Jadi, kalian tinggal letak aja di bagian sini. Dan, ya, ini dia. Dudul. Dan, langkah selanjutnya adalah, kalian tuh ke bagian ini, Minecraft, ya. Terus ke bagian font lagi. Nah, di sini ada yang namanya default.dson. Kalau misalnya kalian buka, dia itu bakal seperti ini. Kalian jangan bingung mentang-mentang ini ada kayak kode. Ini kode apa bang? Ini apakah kode... Nggak, ini... Kode. Ini adalah sebuah komen ya lah ya. Dan, di sini kalian nggak usah banyak yang perlu kalian ganti. Hanya dua hal. Yaitu pertama di sini. Dan, kedua... What the fuck? Pertama... What the fuck? Pertama tuh di sini. Kedua tuh di bagian ini. Car. Oke? Cuman dua itu doang. Oke? Yang harus kalian lakuin di sini adalah... Ini kalian ganti. Namanya tuh sesuai dengan yang kalian buat. Tadi kan aku bikin doodul.png. Jadi, aku bikin di sini doodul.png juga. Di sini. Karena aku udah bikin ini UE238. Oke? Di sini kalian bisa gantinya terserah. Asalkan bentuknya tuh tetap sama. Bentuknya tuh kayak... Awalnya UE. Di belakangnya tuh angka 3 random. Kalian mau bikin 169103. Terserah, terserah. Aku bikin UE666. Oke? Yaudah, kalian tinggal save aja. Langkah selanjutnya adalah... Kalian jadiin lah ya. Dua hal ini. Aset sama pack meta ini. Kalian pilih. Kalian bikin add to archive. Lalu... Kalian bikin... Dalam bentuk zip. Oke? Dalam bentuk zip ya. Namanya tuh serah ada ya. Aku bikin namanya... Dudul aja. Dudulmu lu. Kita bikin aja ini. Terus oke. Ya. Tujuan kita kali ini adalah... Itu untuk bikin resource pack. Jadi resource pack kita tuh udah jadi nih. Langkah selanjutnya... Itu adalah... Masukin resource pack ini ke server... Dan ke Minecraft kalian. Oke? Supaya muncul. Kita bakal coba masuk ke... Minecraft. Jadi bikin up data... Lalu ke bagian titik Minecraft... Lalu ke bagian resource pack. Nah. Disini kalian tinggal masukin aja. Bam. Langkah selanjutnya adalah... Kita masukin resource packnya ke server. Oke? Jadi... Kalian tinggal buka browser. Dan kalian... Boleh pake dropbox. Kalo aku pake dropbox. Oke? Kita masukin aja ke dropbox ini. Oke? Tinggal unggah aja. Doodle.zip. Ini udah ada doodle.zip-nya. Kalian tinggal... Copy link-nya. Karena kita disini butuh link-nya. Kita copy aja link-nya. Terus kalian lanjut ke server. Kalian ke bagian file. Terus... Kalian masukin ini... Eh bukan. Oh iya bener. Terus kalian ke bagian server.properties. Oke? Terus kalian ke bagian ini nih. Resource pack lah ya. Kalian cari resource pack disini. Where? Nah. Bagian ini nih. Resource pack. Nah. Kalian tinggal copy aja. Tinggal paste kesini. Oke? Resource pack. Dan jangan lupa juga untuk ngeganti 0 ke 1. Kalo misalnya kalian pake dropbox ya. Terus yaudah. Kalian bisa tinggal restart server kalian. Bam. Jadi langkah selanjutnya. Kita ke bagian files. Terus... Kita ke bagian plugins. Dan kita bakal ke folder tab-nya. Nih. Aku kan pake tab nih. Jadi aku ke folder tab ini. Lalu kita ke bagian config-nya. Disini kita bakal nambahin ya. Kita bakal coba untuk menambahin logonya. Sebenernya logo ini bisa kalian pasang dimanapun. Mungkin di... Apa namanya? Scoreboard juga bisa. Di tab. Ya. Tab bisa. Oke? Jadi kita bakal coba di tab. Langkah yang harus kalian lakuin adalah. Kalian tuh bakal letak kode yang kita buat tadi. Yang UE66. Nah. Disini aku bakal letak di bagian dekat sini ya. Jadi disini aku bakal letak yang bagian sini nih. Di bagian tengah sini aku udah sengaja bikin space. Bikin sebuah jarak. Biar gak ketimpa gitu tulisannya ya. Kita bakal coba tambahin lagi deh. Nah disini aku sengaja buat kayak gini. Supaya gak ngenimpa teks. Jadi kita disini. Aku bakal letak di bagian tengah ini adalah kode yang kita buat. Oke? Yang UE66. Ini udah sama ya. Dengan yang kita buat barusan di kode tadi tuh lah ya. Oke? Terus kan tinggal save. Mari kita cek apakah ini udah bener-bener berhasil. Kita tinggal tap reload aja. Tap reload. Bam. Dan kita bakal coba untuk join. Oke. Ini aku udah dalam Minecraft-nya. Dan kita coba cek dulu. Kita udah pasang resource pack-nya ya. Bam. Pasang aja dulu disini. Kita tinggal done. Dan kita bakal cek ya. Kita bakal cek apakah berhasil. He. 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 Bam. Wow. Ya. Kalian bisa liat dan ya itu masih nimpah sih. Tapi kalian bisa fix dengan cara tadi. Kita kasih space. Oke? Kalau misalnya nih. Kalian tuh gak berhasil. Itu ada dua, 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 mungkin dua kesalahan. Pertama, itu kalian gak pake resource pack-nya. Kedua, itu kalian bikin kodenya salah. Ya, paling cuman dua itu aja. Dan ada juga cara lain untuk kita menampilkan fotonya. Itu dengan cara seperti ini ya. Kalian tinggal buat kayak gini. Dan dia bakal menunjukin fotonya di layar kita oke. Mari kita cek. Ya, seperti itulah teman-teman ya. Jadi videonya segini ya. Semoga kalian bisa work dengan tutorial kali ini. Kalau misalnya tidak work, kalian bisa tinggal ulangin lagi videonya. Ya. Atau kalian bisa tanya di DM. Atau di kolom komentar kalau misalnya masih kurang jelas. Dan ya. Terima kasih buat yang sudah nonton di awal sampai akhir. Dan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.